malam ini ada yang nitip nawarkan barangnya aduh nyangkut ini mejanya pakai rok segala sih offroader selama offroad itu pakai GoPro pernah saya anu kok di website sampai di vlog saya ini ini pokoknya kelengkapannya ada kerdus ada baterainya 2 jajarnya satu casing waterproofnya satu kalau mau lihat hasilnya reviewnya ada di vlog saya yang saya bandingkan dengan runcam harganya 1 juta 3 juta harganya 3 juta nomor HPnya saya tulis Hero 4 bukan Hero 3 ya ini Hero 4 silver yang ada layar touchscreennya di belakang tadi saya coba masih bagus Cuman pas baterainya habis ya gitu bisa saya hari ini adalah ambil rapornya anak saya terus buka paket sama akurasi DJ Mavic akurasi RTH nya ada kiriman paket pemirsa kiriman paket ini sangat mengejutkan untuk saya karena dari Palangka Raya jadi ceritanya eh beberapa hari yang lalu penonton video saya yang kirim pesan email bertanya tentang Phantom 3 standarnya yang tidak bisa nyala mesinnya saya konsultasi kemudian saya coba bantu dan akhirnya beliau memutuskan untuk mengirim ke saya untuk dites disini saya pikir eh ya saya aja cuman yang masa sih percaya sama saya gitu ternyata kirim beneran mp63 standar beli baru Grace dari Mbak Putri Yuliana Palangka Raya jadi oke ya Mbak Putri ini nanti akan saya tes saya coba saya nyalakan saya konekkan dengan aplikasi seperti sesuai dengan keluarnya Mbak Putri yang katanya nggak bisa konek dan nggak bisa nyala mesinnya ini kalau sudah bisa saya akan kirim balik ke Mbak Putri ya oke ini baterai 1 remote baling-baling charger unit loh kok lepas ini ini gimbalnya kok lepas waduh bahaya nih Aduh mudah-mudahan nggak papa gimbalnya remotenya sudah ada isinya belum loh kondisinya kok nyala terus harus saya cas dulu berarti masih ada tas gimbangnya dulu nih karena tadi kondisinya terbuka kuncinya saat pengirimannya saya khawatir kemudian nggak papa gimbalnya oke gimbal nggak papa untung soalnya bahaya kalau lepas tetap protektornya tadi di jalan pengiriman Aduh minyak harus masuk Mbak jadi bener-bener bisa kuat penguncinya penguncinya kuat oke banget saya cas dulu remotenya nanti tes di lapangan sekalian tes akurasi RTH Mavic ya mbak sudah bisa terbang jadi tadi tuh harus aktifasi dulu jadi tidak aktifasi dulu dronenya melalui aplikasi ini tadi jujigo sekarang udah connect sudah saya aktifasi nanti banyak tinggal pakai tinggal terbang ya karena udah bisa nyala mesinnya ya lihat yuk hai 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 mantepan nggak kelihatan itu tronenya itu tronenya yee udah bisa aplikasinya juga bisa kamera turun kamera naik dari sini oke darat sekarang saya mau nyoba uji akurasi return to home nya ini waktu kapan itu kan udah pernah ya yang tertentu homenya phantom standard sekarang Mavic kita lihat sejauh apa melencengnya tiga kali FTH nanti ya home point dipastikan lagi sekali lagi home point nya disitu nih the home point has been updated please check it on the map ya pemirsa tandanya disitu 50-50 jaraknya 200-150 aja ya Coba ya datang to home nanti kalau misalkan nggak pas tapi mau di atas rumput akan saya tangkap ya pemirsa waw pas banget-pas 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 banget ini saya pause ya ini pas banget kita jadi disini tadi woooow don't forget ya akurat loh sekali lagi sekarang terbangnya kesana tadi mas mau terkong coba nya kan ada itu dia makanya bunyi ada gangguan rumput yang anggap gangguan jadi ini jaraknya hanya 90 meter tinggal 50 jarak 90 langsung kita tes goho sip tadi enggak pas ya kalau waktu pakai pentem 3 sandar itu jaranya 3 meteran 3 meter 2 meter lah biarin ya biarin ya kena konciku tapi akurat sekali sama seperti yang pertama kesimpulannya cukup 2 kali dan akurat GPS nya Mavic akurat terus pendek videonya yaudah pemirsa ya videonya pendek siap tadi videonya jangan lupa ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton